ambil secukupnya ya enggak pakai micin nih kita tutupkan ke aku goreng kacang petes ke diri teman-teman oh ambil-ambil nah halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya yayu jayu semangat nah halo ya 一般可以丢这边最后 这个要萝卜粘放下去才香 没有放这个不香不好吃 现在可以丢下去啊 还没滚啊 反正不是要滚了吗 也要热它 热会好开 一定要这样子 丢下去 够不够 够不够 看你大炖了 我晓得你够不够 现在已经撒了 菜菜不是要溜放在滷肉啊 这个 这个也像加在滷肉 那不敢 我放这些菜就放在一起了 这个也不要烫太烫 没有我没有撒很烫 滚滚好了我泡冷水这样而已 因为昨天已经泡了一段时间了 什么时候我泡了 昨天有泡了啊 什么时候我泡 我早上了刚刚泡了 它不漂亮 听懂吗 嗯 反正可以不可以 这个菜也不要烫太多 颜色才要漂亮 你让太多下去也不漂亮 那边也不要烫太多 你会烫太多 炒太多 这是一种的地方 di situasi tersebut okei sepian ini masih kaya siapa kali ini aku mau makan aku mau makan partai gak kong bapak Bapak Ini sangat dingin banget ya walaupun panas tapi dingin nah nyonya aku berangkat duluan ya karena mau beli bunga ay Essay kita ayat od Hmm ay 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 Terima kasih telah menonton! 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 saya dulu tuh pernah kerja di rujak petis teman-teman nah jadi dulu saya itu ikut majikan saya itu ada di tempatnya itu di kecamatan daerah saya tinggal beda-beda kecamatan nah di sana itu saya bekerjanya itu di depan masjid teman-teman di masjid Asyukur di daerah Kedunggalar deketnya SMP Negeri satu Kedunggalar tapi ke arah ya ya utara kalau nggak salah ke arah utara jadi di sana saya kerja itu kisaran satu tahun saya kerja di sana itu dibayar per bulannya 300 ribu rupiah dan majikan saya itu mengambil dua mbak jadi yang kerja di situ ada dua yang bantuin jualan rujak petis rujak buah terus es-esan macem-macem di situ ada kalau biasanya bumbu rujak petis itu ya cabe bawang putih terasi gedang klutuk gula air asem sebenarnya seperti itu terus semuanya itu mentah teman-teman kalau ini kan matang ya supaya perutku tidak senap ini cabainya kok kayaknya teman-teman finlambainya ngeweh ngeweh dulu terah ini malah gula kelapa teman-teman podo raking kurasani nah kita tambahkan ini ya kacang kacang kacangnya rodok gosong teman-teman saya terluka ada kalahnya masak tuh kayak gini ya berantakan tambahkan air asem seasem-asemi Bismillah oh moncrat moncrat teman-teman ini katanya tuh asem tanpa biji ya kok-kok iya ada biji ini petis ya teman-teman kita tambahin petis petis ke diri teman-teman nah secukupnya ya kita tambahin air pelan-pelan nah hati-hati kawan nanti bakal muncrat kawan karena sambalnya lober-lober ya Allah ini kebanyakan ya Allah dikit lagi pasti enak tambahin air oh ambil-ambil nah tambahkan garam sawi putih sama godong telo tambahnya kecambah ya ini langsung dimatiin nah kita ambil nasi teman-teman kita makan tanpa nasi ya kalau ini aku punya telur kukus ya pakai tangan ya teman-teman tangannya us bersih kita tambahkan tambah ini ada godong telo ada sawi putih telur pun kalih kita ambil secukupnya ya ini kental banget teman-teman masak itu tergantung disesuaikan ke selera masing-masing tidak pakai micin ini sambal pun taruh sini kita tutupkan ke dedaunan ayo makan teman-teman hari ini ceritanya kita nostalgia makan rojak petis teman-teman dimakan sama kerupuk godong telo kecambah kalau pas waktu jaman dulu aku kerja itu kangkung teman-teman kangkung kecambah timun ada juga yang pakai nanas kalau rujak cingur kayak gitu kalau ada lontong kalau ini saya versi sederhana teman-teman rujak petis KWKW WKWK nah alhamdulillah sekarang waktunya makan ya teman-teman ini kita singkirkan rujak ini sambelnya nah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikla nafimara saqtana wakinata panar amin Bismillahirrahmanirrahim well terima kasih pedasnya dapet banget wah ngueh-ngueh rogen hmm kosong yang kan ya Aduh Ya Allah Masya Allah pedas ya ya Allah Tapi swoker ya Ini Jadi ini rasanya tuh ya Pedasnya pol mentok Terus ada manis Dari gula Gurih ya teman-teman Ada gurih juga Perpaduan kacang, bawang putih, asem Dan segalanya itu Seger banget teman-teman Ada rasa asem-asemnya Karena memang ditambah asem Masya Allah Terus petisnya teman-teman Petisnya itu enak banget Autentik Ini yang kurang apa Tapi walaupun gak pake terasi itu tetep enak Hmm 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mungkin tahun 2012 kalau gak salah teman-teman saya agak lupa kisaran tahun itu soalnya aku pertama kali kerja itu di Jogja kedua di Sidoarjo ketiga di Kedunggalar itu di situ pas waktu aku masuk itu memang dari pertama sampai akhir aku satu tahun itu gajinya itu sama teman-teman gajinya adalah 300 ribu rupiah per bulan tapi kadang kita itu dapet tip teman-teman majikan itu kayak yang ngasih kita kalau rame pas waktu itu teman aku sakit teman-teman jadi teman aku itu cuti kayak berapa bulan jadi aku di situ sendirian sama majikan aku kayak ditambahin 10 ribu 20 ribu itu kayak sering banget pas rame gitu majikan aku itu hebat banget perempuan hebat beliau itu jualan rusak petis tapi bisa mengkuliahkan anaknya menurut aku itu seorang ibu yang hebat seorang istri yang luar biasa dan seorang perempuan yang tangguh rasanya enak mana yuk sama majikanmu bikin jauh teman-teman enak majikanku majikan aku punya rusak petis itu rasanya tuh pas di mulut itu kayak nyaket gitu loh teman-teman kayak kita itu langsung wah kaget rasanya enak banget di mulut ini langsung rasanya kayak yang gimana ya kayak rumah celang gitu loh enak banget pokoknya laris ya lumayan laris biasanya larisnya itu kalau cuaca bagus atau pas gak hujan kayak gitu soalnya kalau hujan kan orang lebih milih makan bakso ya setau aku kayak gitu hari ini aku tuh nyobain angle ya teman-teman aku mau kayak nyoba angle disini kayaknya silau banget ya teman-teman kayak wajahku keliatan bunter banget ya memang ini samsung s22 ultra teman-teman telur mah gak pernah salah ya mau di apain ya enak enak ya teman-teman rekomen alhamdulillah ya Allah kita colekkan sambal gini senang banget ini baju dari nyonya teman-teman dipinjemin nanti kalau saya pulang Indonesia bajunya suruh membalikin seperti ini bajunya enak anget banget nah alhamdulillah kenyang videonya cukup sampai disini teman-teman saya Yayo Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata salah tingkah, salah laku, salah perbuatan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya stay healthy, stay positive thinking selalu bersyukur papa sarang ya